One Piece 991 Release Date and Preditsi Yuhuuu, welcome back again in my channel, my channel Randyku Pada kesempatan kali ini, Mimin akan memberikan informasi One Piece 991 Ada hal menarik apa nih guys di One Piece 991? Pasti, para pencinta bahwa One Piece penasaran bagaimana kelanjutan cerita dari One Piece Namun sayangnya, One Piece 991 akan sedikit lama untuk rilisnya One Piece 991 akan rilis pada tanggal 27 September 2020 Sambil menunggu One Piece 991 rilis, mari kita bahas perkiraan apa yang akan terjadi di One Piece 991 Cerita dimulai dari seorang pemuda yang memiliki mimpi menjadi Raja Bajak Laut Bersama dengan sembilan nakamanya, dia akan melawan monster terkuat yang disebut Yonku Perang Onigashima adalah waktunya yang membuktikan kekuatan dari pemuda tersebut Dimulai dari aksi trio monster baru Bajak Laut Topi Jerami Zoro dan Jinbei yang membuka jalan lalu diselesaikan oleh sang kapten Bajak Laut Topi Jerami Yaitu Luffy Pastinya sobat nakamu bertanya tentang Sanji yang sebelumnya termasuk trio monster Apankah Sanji kembali menjadi bagian dari trio monster? Seperti yang kita tahu, Bajak Laut Hebat minimal memiliki 3 komandan yang sangat kuat Seperti halnya Kaido, Sang Yeonku memiliki 3 komandan bencana Kembali lagi ke cerita, sang kapten Luffy yang bertemu dengan X-Drake X-Drake mulai menjelaskan tentang dirinya dengan singkat Dia tahu bahwa Luffy tidak akan dengan mudah menerima dirinya X-Drake menjelaskan bahwa dia teman dari Kobe salah satu suara divisi baru angkatan laut Menurut X-Drake, dengan menyebut nama Kobe akan membuat Luffy percaya kepada dirinya Di saat yang sama, pasukan Kaido tidak membiarkan para samurai dan kelompok Luffy untuk terus naik ke atas gubah tengkorak Mereka terus menghalangi pasukan Kaido yang bingung dengan tindakan dari X-Drake Huhu berteriak dari panggung pesta Tangkap pengkhianat itu, jangan biarkan dia lolos Huhu berkata, sedangkan Queen yang sangat kesal dikarenakan X-Drake berhasil lolos Luffy yang terus maju menuju kubah tengkorak Dengan kekuatan Gear Force, Luffy melesat ke atas Namun tampaknya tidak semudah itu Pasukan Gifter udara menghadang Luffy Tiba-tiba seorang pemuda dengan hidung panjang mengarahkan senjatanya ke atas Berbicara, Hitsatsu Moriposhi, Devil Pasukan Gifter udara yang menghadang Luffy mendapatkan serangan Itu adalah aksi dari Gattu, sob Ulti dan Pequan yang tidak jauh dari lantai pesta mulai menyerang Bye-bye, ayo gendong aku dan kalahkan mereka Kata Ulti dengan manja Tidak Kata Pequan sambil beralih ke lantai pesta Huhu yang tidak membiarkan X-Drake lolos Dia melompat dari panggung pesta Dia mengarahkan serangannya kepada X-Drake Kru bajak laut tepi jerami terus berlari sambil mengalahkan pasukan Kaido Queen yang melihat pasukan Kaido mulai berjatuhan Jika hal ini terus berlanjut Samurai dan bajak laut tepi jerami akan bisa sampai ke atas kubah tengkorak Queen melompat turun dari panggung pesta Dengan menggunakan kekuatan buah iblisnya Queen memasuki mode Brachiosaurus Hantaman keras ketika Queen mendarat di lantai pesta membuat Samurai terpental Queen yang sedang melakukan serangan kepada Samurai di lantai pesta Ditahan oleh seorang pemuda dengan tiga pedangnya Kata Joros sambil menahan serangan Queen Di sisi yang berlawanan Tepat di belakang Samurai dan bajak laut tepi jerami Terdapat Ulti dan pekuan yang sedang menyerang Samurai Samurai dan bajak laut tepi jerami mulai terdesak Mereka semua terkepung Kaki Hyogoro dan Samurai mencoba menahan serangan dari dua tepi ropo ini Namun kekuatan dua tepi ropo ini begitu kuat Mereka tidak sanggup untuk menahan dua monster ini Peguan yang berhasil meneroboh Samurai dari belakang dihadang oleh sang penyanyi nomor satu di dunia One Piece Dengan tongkat pedangnya Soul King menahan serangan Peguan Ulti yang melihat Pai Pai dihadang oleh Tengkorak mulai kesal Jauhi Pai Pai kesayanganku Dasar Tengkorak sialan Kata Ulti sambil mengayunkan senjatanya mencoba menghantam Bro Bro yang berhasil menghindari serangan Ulti Sang kucing pencuri mengambil kesempatan tersebut menyerang dengan geli mata Thunderbolt tempo Kata Nami sambil mengarahkan serangan ke Ulti Ulti mendapat serangan mematikan dari Nami Peguan yang melihat Ulti terkena serangan mulai mengamuk Dia memasuki mode dinosaurusnya dan berusaha menyerang Nami Namun serangan Peguan dihadang oleh Fanky Shogun Pasukan Kaido yang melihat Ulti terkena serangan petir yang sangat kuat dari Nami Mereka semua sangat kaget Pasukan Kaido mengkhawatirkan keadaan Ulti Kru dari bajak laut Topi Jerami memiliki kekuatan serangan petir yang hampir sama dengan Big Mom Ulti yang terkena serangan Thunderbolt tempo tidak mendapatkan luka yang fatal Pasukan Kaido bersorak untuk Ulti Ulti yang kesal memasuki mode dinosaurus Hiyaa Ulti mengarahkan hantamannya kepada Nami Nami berlari untuk menghindari Ulti Nih udara Luffy yang melesat mengarah ke atas guba Atangkorak King yang melihat Luffy langsung bertindak menghadang Luffy Dengan cepatnya King berada di hadapan Luffy Kau tidak akan pernah bisa pergi ke atas Aku akan mengakhirimu disini Kata King dalam mode Pteranodon King langsung melesat mengarah ke Luffy Dia ingin menghantam Luffy dengan mode Pteranodon Diablet Zim Kata seorang pemuda dengan jubah bernomor tiga Hantaman kaki iblis menerbangkan King Ini balasan akan tindakanmu Sambil berposa ala pahlawan Di saat yang sama dia pun mulai kesal Siul Baji ini membuat seranganku menjadi lebih kuat Kata Sanji sambil terbang menggunakan Rideswind Wow Aksi dari Sanji mengakhiri pembahasan perkiraan One Piece 991 Buat para pencinta Maha One Piece Semoga terhibur dengan pembahasan perkiraan One Piece 991 Terima kasih buat pencinta Maha One Piece Yang sudah berkunjung menonton video ini Jika sobat nakama menyukai video ini Bantu supportnya ya Dengan cara like, subscribe, dan share video ini Buat sobat nakama yang memiliki emo, teori One Piece Saran dan kritik untuk channel ini Silahkan tulis di kolom komentar Akhir kata Mimin ucapkan mohon maaf Jika terjadi salah kata dalam pengucapan Salam nakama Salam One Piece Bye bye